Hai bersaing silahkan pamit ya oke gas oke gas tambah dua orang gas kita akan jelaskan dalam video ini akan dijelaskan perbedaan secara umum apa itu alibaba.com apa itu aliexpress apa itu tauba.com dan saturnalaman.com diantara marketplace ini mana yang sangat recommended buat para importer khususnya untuk dijual lagi ya harganya baik akan mulai dari alibaba.com saya akan ceritakan tentang alibaba.com ini adalah tampilannya ini pertama tampilan aslinya juga akan seperti ini tampilan aslinya bahasa Inggris kemudian harga yang ditertera pada etalase nya adalah dalam mata uang dolar Amerika nih nih 2,5 dollar semuanya dalam mata uang dolar Amerika kemudian bagaimana pembelian untuk di platform alibaba ini mayoritas mereka menerima pembelian secara kulakan wholesale grosiran atau dalam jumlah partai banyak ini pastinya jumlah partai banyak akan mengeluarkan modal yang besar itu menurut saya sih risiko terlalu tinggi dalam hal mengimpor atau untuk belanja barang untuk dijual kembali kemudian ini metode pembayaran yang mereka terima para supplier ini ada beberapa contohnya bisa melalui bank transfer kartu kredit paypal dan lain-lain walaupun ini dia tertulis dalam mata uang dolar tapi mereka juga menerima pembayaran secara dalam maksudnya dalam mata uang yuan atau RMB itu tergantung negosiasi nanti bagaimana ke suppliernya dalam bentuk impoisnya harganya seperti apa nilainya saat apa kita maunya membayar menggunakan apa oke menurut saya sih ini di alibaba ini kurang recommended kenapa kurang recommended karena harganya pada umumnya ini relatif tinggi jadi kalau untuk menuju lagi ya kita udah dari harga sudah tidak cocok lagi harganya untuk dijual kembali makanya saya tidak menyarankan untuk mengimpor barang atau belanja barang dari Cina melalui alibaba.com oke itu saja menurut saya perkira saya bagaimana di satu alibaba.com kita ke Aliexpress Aliexpress ini juga merupakan salah satu platform e-commerce dari grup Alibaba yang mana mereka penjualannya retail ke seluruh negara bisa retail bisa kursi juga dan barangnya ini hanya untuk retail sih retail dan untuk hanya pembelian pribadi maksudnya untuk kebutuh pribadi kurang cocok untuk dijual kembali kurang cocok menurut saya ini kurang cocok dan mereka metode pemayarannya itu ada beberapa macam salah satunya kalau di Indonesia kita bisa menggunakan metode ada namanya dokualet dokualet itu bisa di download di Playstore nanti bagaimana tentang dokualet itu hanya sekedar saja disini penjelasan sikit saja perbedaan apa-apa saja dan menurut saya belanja barang ini dari Aliexpress ini kurang recommended untuk dijual kembali Indonesia kemudian bahasanya bahasanya dia memang menggunakan bahasa Inggris semuanya bahasa Inggris semuanya bahasa Inggris dan selera juga bisa berbahasa Inggris kita chatting mereka akan dijawab akan menggunakan bahasa Inggris kemudian ini satuan mata uangnya mereka menggunakan satuan dolar nih dolar Amerika harga tertera di detailnya itu adalah dolar Amerika oke pembelian retail dan biasanya disini mereka mendapatkan free shipping atau kritis ongkir pengiriman setiap pembelian produk itu mereka menawarkan ada di sini contohnya ini free shipping nah yang menurut saya sih free shipping walaupun resipin tapi kalau harganya segini harga 1,86 atau 1,000,000 kira-kira 15.000 sampai disini 15.000 itu kurang cocok lah cocoknya untuk ya longcam sendiri aja untuk pribadi-pribadi retail end user sih ini biasanya oke bisa itu saja cukup ini kemudian atau bau.com kalau tampilan hasilnya sebenarnya adalah dia berbahasa Mandarin nih kalau kita tinggal klik Google translate ke bahasa Inggris dia akan keluar tampilan ke bahasa Inggris bagaimana pembelian di tombol.com di sini mereka perbedaannya mereka menerima retail kerosiran juga kulahkan juga jadi macam-macam dan harganya dibandingkan dari Aliexpress dan Alibaba kita lebih murah dari Tawar.com dibandingkan yang dua tadi disini murah harganya harga-harga untuk produk-produknya lebih murah dibandingkan sebelumnya dan harganya tertera di etanasi mereka itu adalah dalam mata uang sudah mata uang yuan nih ye yuan atau RMB artinya kita kalkulasikan kemudian aja 1 yuan berapa rupiah nah contoh misalnya ini ini dia 7,41 oh mahal ya 741 kali rate 2000 itu sekitar 16.000 eh 14.000-15.000an perpis ini hanya untuk barang-barang tertentu lah kita juga disini juga banyak yang lebih murah tapi harus lebih teliti lebih lebih jauh lagi menggali mencari suppliernya yang yang harga menawarkan harga juga lebih murah dengan kuantiti juga kecil dan ini pada umumnya banyak dropshipper sih kebanyakan para sellernya ada dropshipper dimana mereka mengambil barang dari para produsen kemudian mereka menjualnya di Tawar.com oke kemudian tentang metode pembayarannya mereka pembayarannya menerima bisa boleh Alipay kemudian WidgetPay lalu ada transfer bank ke bank ke rekening pemilik toko ataupun ke rekening akun rekening bank perusahaan itu beberapa metode pembayarannya oke menurut saya ini sudah cukup tentang Tawar.com kita berlari ke 188.com 188.com ini platform e-commerce dari grup Alibaba juga yang mana tampilan aslinya itu adalah berbahasa Mandarin kalau bahasa Mandarin tampilannya komputer ya kita tinggal transik aja gampang kan nih tuh langsung keluar kemudian tentang 188.com ini di sini pada umumnya adalah para produsen atau tangan pertama produk di Cina jadi ini dari bahasanya Mandarin dan para sellernya pada umumnya mayoritas itu 80 70-80% hanya bisa berbahasa Mandarin jarang ada yang bisa berbahasa gitu jarang di sini memang para produsen-produsen lokal produsen lokal di Cina yang menjual di platform Alibaba itu di 188.com dan tentang 188.com ini biasanya mereka melayani penjualan tidak melayani penjualan ke luar negeri mereka khususnya target penjualannya hanya untuk di dalam negeri Cina saja pembelian antar provinsi atau antar era atau antar kabupaten jadi di sini mereka melayani pembelian itu tapi kita nanti bisa untuk pembelian ke luar negeri bisa bisa itu nanti terima kasih ke para suppliernya oke kemudian sini tentang metode pembayarannya mereka akan menerima ada berbagai macam petir pembayarannya seperti wcp alipay bank transfer maksudnya bank transfer itu bank transfer bank Cina lokal maksudnya bank bank lokal di Cina sana itu ada berapa nama bank itu kalau kita seperti BRI ataupun Mandiri itu bank lokal Indonesia kalau di Cina sana ada namanya bank lokal Cina ada macam-macam nama bank di sana oke tentang metode pembayarannya kemudian bagaimana pembelian di sini di 188.com pembelian harga lebih murah lebih murah dibandingkan dengan Taobao Aliexpress dan Alibaba mereka juga menerima pembelian secara detail kuantiti kecil kuantiti besar mereka terima dan jumlah yang bervariasi itu tergantung kita kebutuhannya seperti apa nanti ke depannya di dalam video ini dan menurut saya ini adalah paling recommended platform yang paling recommended untuk para importer harganya bagus dan mocknya juga tidak terlalu besar ada yang hanya jumlahnya kecil tapi harga juga bagus harganya murah dengan kuantiti kecil bisa order sedikit dengan harga murah nanti kita akan dalami tentang itu di video-video selanjutnya oke kita kemudian bagaimana dengan platform yang tadi dijelaskan mana yang paling recommended buat para importer yang paling recommended untuk para importer untuk dijual kembali adalah 1688.com kita coba buktikan satu di satu pencarian barang yang sama kita mencari MyBattle produk MyBattle ini di Alibaba itu ini keluar pencarian untuk jenis kategori MyBattle nih nah lihat nih contohnya nih MyBattle harganya 0,50 dolar sampai 1 dolar per piece minimal order 10.000 piece coba bayangkan minimal order 10.000 piece baru dapat harga rate 0,5 sampai 1 dolar itu perkiraan kira-kira 7.000 rupiah harga di Cina 10.000 terlalu banyak dan harga segitu itu termasuk mahal bagaimana dengan di ini bandingkan di Aliexpress Aliexpress itu kita ambil contohnya ini aneh 6,47 dolar sampai 1 dolar per piece ini selernya menawarkan pre-shipping pembelian dengan jumlah orderan 6,645 dolar artinya setiap kita membeli dengan harga minimal 6,45 dolar akan penjual akan memberikan gratis ongkir sampai ke alamat kita jadi hanya kita yang membayar sejumlah 2 pesanan hanya itu kita akan dibayarkan kita akan dibayarkan dari biaya pengiriman mulai dari tempat seller sampai ke alamat kita ini dia bayangkan coba 6,47 dolar wow ini harga saya suka harganya jadi kita skip aja langsung terus kita bandingkan bagaimana harga MyBattle di TauBar.com untuk TauBar.com harganya untuk yang bulat itu kita kita ambil contoh mungkin harga ini ada harga 6,80 tapi ini dengan parts kalau yang bulat itu mungkin di harga nah ini 9,44 iwan nah harganya harganya 9,44 itu sekitar 20 ribuan 20 ribuan ya terlalu mahal lah saya dibandingkan untuk pembelian satu foto ini mahal kita coba cari lagi mungkin yang murah untuk MyBattle seperti itu kita coba si minyar tadi ya oke ini bagaimana nah ini harganya oh harganya terlalu tinggi sangat tinggi sekali nah ini bayangkan coba hmm nggak apa-apa aku sih harganya nah misalkan kita coba kita seperti merasakan penjualan dari terendah hingga tertinggi atau kita balik penjualan dari penjualan paling banyak jualan paling banyak itu hmm oh sudah kita coba reprice reprice apa yang keluar harganya nah harganya masih relatif tinggi sih menurut saya nih 20 ribuan 20 ribu rupiah kemudian ini hmm kok aku kira sedikit 11 20 ribuan juga ini masih terlalu tinggi sih jadi kira-kira begitu harga tidak ada yang cocok ini tuh harga jualan tidak cocok untuk kato 5 battle coba kita pergi ke 1.88.com untuk kato 5 battle bentuk yang sama nah bayangkan coba ini lihat ini ada yang jual 1,70 yuwan 1,70 yuwan per piece 1,70 yuwan itu kira-kira dirupiakan setara dengan hmm 1,7 x 2 ribu 4 ribu rupiah hampir 4 ribu rupiah per piece jauh lebih murah bukan ya bayangkan yang lain nih ada 10 ribu ini 0,45 saya rasa ini hanya persa aja nih kemudian ada harga eh 10 ribu 5 ribu nah ada yang harga nih 5 ribu rupiah coba banyak menawar harganya jauh lebih murah dibandingkan platform-program sebelumnya dengan kuantiti 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 mereka kuantitinya ini minimal 2 ini minimal 50 piece dengan harga 7,50 yuwan sekitar 8 ribu umumnya 50 minimal kemudian kita coba yang lain nah ini 2,70 itu minimal 2 ribu piece sementara untuk 100 piece mereka hanya memberikan penawaran dengan harga 2,90 yuwan ini berbeda botolnya kita coba cari yang lain eh oke sepertinya ini udah banyak lebih murah sih dibandingkan dari tadi itu sudah banyak lebih murah nah ini 7,2 7 yuwan 14 ribu kalau ini dia minimal 3 ribu piece 5,43 ini 3,50 3,50 yuwan minimal 5 sampai 490 sekian lima bukan order 5 kita sudah dapat harga 3,50 yuwan sekitar 7 ribuan harga di cinanya jadi sudah bisa kita simpulkan harga untuk my battle itu yang paling recommended adalah di 188.com begitu juga dengan produk lainnya hampir mayoritas sama harganya perbandingannya bagaimana harga di di halibaba bagaimana harganya di aliexpress bagaimana harganya di taubau dan bagaimana harga di 188.com oke jadi penjelasan singkatnya sudah bisa dipahami platform mana yang paling rekommit adalah 168.com dimana maksudnya lebih murah harga juga relatif lebih ekonomis dan sangat cocok untuk dijual kembali oke itu dulu penjelasan singkat pandangan umum tentang platform e-commerce aliexpress grup semoga dipahami dan bisa dicetak dan paling efisial terima kasih dan jangan lupa jawaban Kemudian ini melihat ini dan se n terima dan bukan terima